Cara Mengatasi Rasa Tidak Tenang Mengatasi rasa tidak tenang dapat melibatkan sejumlah strategi dan kebiasaan positif untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Berikut adalah beberapa cara yang mungkin membantu Latihan Pernafasan Dalam Praktikan teknik pernafasan dalam untuk menenangkan sistem saraf Anda. Ambil nafas dalam perlahan melalui hidung, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Meditasi dan Mindfulness Praktikan meditasi atau mindfulness untuk membantu fokus pada saat ini. Meditasi dapat membantu meredakan kecemasan dan meningkatkan perasaan ketenangan. Aktivitas Fisik Lakukan olahraga ringan atau aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau berlari. Aktivitas fisik dapat membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan meredakan ketegangan. Senam atau Yoga Ambil kelas senam atau yoga. Gerakan dan pernafasan yang terkoordinasi dalam yoga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Musik yang menenangkan Dengarkan musik yang menenangkan atau bunyi alam yang lembut. Musik dapat memiliki dampak positif pada suasana hati dan membantu menenangkan pikiran. Batasi konsumsi kafein dan gula Batasi konsumsi kafein dan gula, karena keduanya dapat memperburuk rasa tidak tenang dan kecemasan. Manajemen waktu Atur waktu Anda dengan bijak dan buatlah daftar tugas. Membuat rencana dapat membantu merasa lebih terorganisir dan mengurangi stres. Berdiam diri Sediakan waktu untuk berdiam diri dan refleksi. Ini bisa berupa meditasi pendek, waktu di alam, atau hanya duduk dengan tenang. Fokus pada hal-hal yang dapat diubah Identifikasi faktor-faktor yang dapat Anda kendalikan dan fokuslah pada mereka. Terlalu banyak berfokus pada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan dapat meningkatkan rasa tidak tenang. Jurnalisasi Tulis pikiran dan perasaan Anda dalam jurnal. Menulis dapat membantu Anda memproses emosi dan menemukan solusi untuk masalah yang membuat Anda tidak tenang. Hindari stimulasi elektronik sebelum tidur Batasi paparan terhadap layar elektronik, terutama sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar dapat mengganggu ritme tidur dan meningkatkan ketegangan. Buat lingkungan yang nyaman Buatlah lingkungan yang tenang dan nyaman di sekitar Anda. Tempat yang bersih dan rapi dapat menciptakan perasaan ketenangan. Ajak bicara orang yang dapat dipercaya. Bicaralah dengan seseorang yang dapat Anda percayai. Berbicara tentang perasaan Anda dengan orang yang dekat dapat memberikan dukungan emosional. Terlibat dalam kegiatan yang disukai. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati dan memberikan rasa kepuasan. Ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa tidak tenang. Cari bantuan profesional. Jika rasa tidak tenang terus berlanjut atau mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Setiap orang berbeda. Jati penting untuk mencoba berbagai strategi dan menemukan apa yang paling efektif bagi Anda. Jika rasa tidak tenang terus berlanjut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli kesehatan mental atau profesional lainnya.